Suka cita dan kemeriahan lebaran Idul Fitri mulai muncul pada masa kerajaan Islam di Nusantara. Pada era kolonial Belanda, tradisi merayakan lebaran tetap bertahan. Seluruh lapisan masyarakat, mulai rakyat jelata sampai kaum priyai, muslim taat maupun yang jarang beribadah turut merayakan. Masyarakat beriringan berangkat ke masjid melaksanakan salat id. Orang muda dan kaum bawahan mengucapkan selamat kepada orang tua dan para atasannya. Saling berkunjung ke rumah saudara dan teman, serta menyajikan berbagai hidangan makanan khusus. Pesta petasan semakin menambah semarak lebaran. Para priai, bupati dan pamung praja bumi putra sibuk menyiapkan pakaian baru. Disertai atribut yang melambangkan status kebangsawanan dan gelar jabatannya. Sepatu ala orang Eropa melengkapi penampilan mereka. Sedangkan rakyat jelata punya pilihan terbatas soal pakaian, umumnya menjahit sendiri baju baru mereka. Tren kriminalitas berupa meningkatnya aksi pencurian menjelang lebaran juga jamak terjadi ketika itu. Beberapa koran berbahasa Belanda pada akhir abad ke-19 memberitakan sejumlah aksi pencurian menjelang Idul Fitri. Koran The Lokomotive Semarang pada 30 Oktober 1874 memberitakan, upaya pencurian di desa Tawang Bugisan, Yogyakarta, selama enam malam berturut-turut bisa digagalkan. Aksi pencurian selalu marak terjadi menjelang lebaran. Sebab, banyak yang tidak punya cukup uang untuk membeli pakaian baru untuk lebaran. Bahkan, The Lokomotive ketika itu sampai menulis pepatah bodoh sawal Udan Maling, atau musim maling di akhir Ramadan karena saking banyaknya peristiwa pencurian. Koran Jaffa Bode yang terbit di Batavia pada 12 September 1879 sampai menulis imbauan kepada penduduk. Agar lebih waspada terjadinya pencurian menjelang lebaran. Sebab, banyak orang jahat butuh dana demi merayakan hari raya tersebut dengan mewah. Sukacita lebaran Idul Fitri itu oleh kaum kolonial sering disebut sebagai Tahun Baru Peribumi atau Inlands New Year. Sebab kemeriahannya mirip kebiasaan orang Eropa dalam merayakan Tahun Baru. Pada tahun 1904, ada pejabat kolonial Belanda yang ingin melarang perayaan lebaran. Sebab, mereka melihat perayaan lebaran sebagai bentuk pemborosan yang bisa menguras uang pemerintah. Snow Kurdronje, penasehat urusan peribumi untuk pemerintah kolonial Hindia Belanda tidak setuju dengan wacana itu. Dia berpendapat, melarang perayaan lebaran bagi seluruh lapiran masyarakat bukanlah kebijakan yang tepat. Sebab Idul Fitri adalah hari raya yang istimewa bagi masyarakat peribumi. Dia justru menyarankan agar seluruh orang Eropa dan pejabat Hindia Belanda menghormati perayaan keagamaan umat muslim tersebut. Semarak dan gempita lebaran pun terus berlangsung. Para pameng peraja termasuk bupati tak segan menggelar hajatan, pesta perayaan lebaran Idul Fitri. Bahkan tak jarang pejabat kolonial turut diundang hadir merayakan lebaran. Anak kecil sampai orang tua larut dalam kegembiraan lebaran dan pakaian baru. Tidak hanya tempat ibadah dan makam tokoh muslim, masyarakat juga penuh sesak di alun-alun, pasar, dan tempat wisata. Tradisi merayakan lebaran sempat tersendat di masa penjajahan Jepang. Suasana lebaran kembali normal ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Saat agresi militer Belanda, lebaran tetap jadi satu momen yang dinanti. Kebiasaan memakai baju baru saat lebaran jadi jurus Belanda untuk menarik simpati masyarakat. UNRA atau Badan Bentukan PBB turut membagikan baju bekas agar rakyat jelata bergembira merayakan lebaran. Puasa Ramadan dan keramaian lebaran di Hindia Belanda sering diberitakan berbagai surat kabar berbahasa Belanda. Baik itu soal perbedaan penentuan hari lebaran maupun beragam tradisi perayaan Idul Fitri. The Lokomotif pada 28 Maret 1929 memasang foto meriahnya Idul Fitri di Batavia, Jakarta. Ribuan umat muslim ziarah ke makam Habib bin Abu Bakar ala Idrus di Masjid Luar Batang. Termasuk keramaian dan antrean mobil di pasar ikan Batavia dekat Masjid Luar Batang. D. Deli Koran pada 28 Desember 1935 menuliskan kemeriahan Idul Fitri di Medan. Sekitar seribu jemaah mengikuti ibadah salat ib di lapangan sepak bola Medan. Istana Sultan Deli menggelar pesta, menyajikan berbagai hidangan dan penduduk menggunakan pakaian terbaiknya. Suara tembakan meriam menambah semarak lebaran. The Sumatra Post pada 1 November 1940 menuliskan, Kesultanan Deli mengumumkan lebaran jatuh pada 2 November, genap 30 hari puasa. Para ibu rumah tangga pun bisa bersiap menyajikan ketupat dan para pegawai telah menerima gajian. Surabaya Handelsblad pada 1 November 1940 menulis soal puasa Ramadan dan perbedaan penentuan hari lebaran, karena ada yang menggunakan metode hisap dan ruqyatul hilal. Termasuk tradisi selamatan, kebiasaan baju baru dan menyalakan kembang api. Berbagai sumber informasi itu menegaskan, bahwa perayaan lebaran era kolonial Belanda tak kalah ramai dibanding sekarang. Berbagai kebiasaan dan tradisi sudah turun-temurun. Termasuk aksi pencurian jelang lebaran. Terima kasih telah menonton!